Selamat malam guys Ketemu lagi sama kuku ini di channelnya Kiprana Leopold Sekarang aku lagi ada di daerah Bogor, Ciawi Lebih tepatnya kalau kalian sudah nonton katayangan kabar misteri Ini tuh tempat yang minggu lalu Kiprana sutil Itu dia pernah serangan gai Dia sempat kerasukan Yang penghuni di rumah kuku Jadi aku kesini untuk bertanya-tanya sama warga disini Kenapa bisa kok rumah itu dinamakan rumah ke-4 juta Dan kapan kok rumah itu berdiri Kita akan tahu rumah akan berdiri pada saat ke-4 juta Oke guys sekarang kita sudah sampai di perjalanan menuju ke-5 juta Karena tadi kan kita mau menemukan ke depan Sekarang ini kita mau masuk ke dalam rumahnya Dan supaya ini gak kelihatan apa-apa Ini gelap, gelap cuma kelihatan lapu Mampu kamera aja Mungkin jadinya bisa dibilang orang yang menjaga Assalamualaikum 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 Ingat, bapak siapa? Indra Oh, kak Indra Kak Indra, saya boleh tanya-tanya sedikit Buat tentang rumah juglo ini Jadi rumah juglo ini dibangun tahun 1997 Semenjak selesai pembangunan sampai detik ini rumah ini tidak ditempati Kenapa gak ditempati? Kebanyakan, udah dua pemilik itu gak betah Sakit-sakitan, sakit-sakitan, sakit-sakitan Ini memang rumahnya bayang lukisan ini ya Pak? Iya Ini lukisan dari pemilik atau? Dari pemilik ini lukisannya Banyak kan lukisan-lukisan tua Ada nilai sedikit tanya sih Pak? Kalau semua saya gak tahu ya Kisah-kisah Ibu ratu kidul Ibu ratu kidul Oh, ini puci-puci juga Di ruangan depan itu Ada puci Dua Untuk animal Itu unik dia Jadi Kalau kita pindah Sekarang kita pindah Misalnya kita taruh disini Besok pagi Pindah lagi? Pindah lagi Ada orang yang pindahin atau? Ada Gak ada Gak ada Sama ini ditunjuk Nah, ini buruk Disini Pas Disini Di Itu ini Kuburan nih Maka Kuburan? Kuburan Tidak dikenal Ini Pasti Jadi Ini yang pindahin dulu Dari Madura Dari Lampung Cuman baru digali Sampai lutut Sakit Disini Masih ada Sudah dipindah Sudah dipindah Sudah dipindah Sudah dipindah Belum sudah diketahui Sampai Sekarang kita tahu Siapa-sampai Bawahnya memang beda ya Kamer Yang di dalam Disini Agak digil Sudah Sudah Lalu saya bendah Segera Kalau kita siang Kita Masuk kesini Matanya Ini Hidup 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 Kayak apa ya? Kalau di sini biasanya paling serba apa? Ya itu cuma tokoh-tokoh ini aja Tentang orang-orang ini aja Biasanya Ini orang hidup itu Biasanya itu sama kayak buci yang bisa dipindah Oh sama kayak buci yang bisa dipindah Ya tidak Oh guys Tadi di sana kita lihat lukisan ini kan Di sini ada lagi Sama persis ya Sama persis Di sini ada lagi Sama persis Sama persis Kalau aku sebagai pembina lukisan Ya aku tidak akan mungkin beli lukisan yang sama Sampai dua Sampai dua Ada suara apa itu? Baik 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 Foto kopinya Sama persis ini Sama persis ini Iya sama persis Di kamar sebelah tadi Tahun 2001 ada di sini Tahun 2001 ada di sini Tahun 2001 ada di sini Ya dibawa ke sini 2001 ditempatkan di sini Kalau kita pindah ke dalam Balik lagi ke sini Balik sendiri Balik sendiri Sampai kayak buci yang berbentuk harimau itu Ini Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan? Saya kurang paham Kurang paham Itu Roro Kidul sama Ini Ratu Pantai Selatan Soalnya katanya Ratu Pantai Selatan Sama Nyi Roro Kidul kan beda Iya Saya juga kurang paham Mungkin nanti bisa Audionya Ini ya Gangguan ya Mungkin kamu bisa Geser sebelah sini Jangan Tutupin Jujuh juga jangan geser situ Jujuh Nah Ya ada naganya Ini lukisan gede banget Bisa pindah sendiri ya Ini agak aneh sih Lukisan segede ini bisa pindah sendiri Kalau yang ini Ini agak Apa sih macan, kucing atau apa ya Macan ini ya Macan tutup Lukisan ini luar biasa sih pak Kalau menurut saya kan Ini lukisan semua satu rumah Kucing ini Jadi waktu ditayangkan KBP History KPL tuh sempet Kena gangguan ya pak ya Di sini ya Karena mau mencoba masuk ke dimensi lain Tapi ternyata Malah ke pasukan Mangluk yang ada di sini Penunggu di sini Padahal kita liatnya untuk silatrafi Kita cuma ingin tahu sejarahnya rumah ini Seperti apa Oh Pemiliknya orang Mas Rami Bukan, musli Ya ada kisah Mas Rami Emang sepasang ya kucingnya ya pak? Belum lama pak Kira-kira dua bulan yang lalu Saya sama orang tua tuh Kita pindahin ke dalam tuh kan Tadi yang udah di Apa? Udah ngumpul tuh Udah ngumpul tuh Karena tadinya kan Mau di Apa namanya Mau di packing Sore Saya pindahin tuh Sama orang tua tuh Jangan lupa Pagi disini Udah balik lagi disini Padahal ini lumayan berat tuh pak Iya Ini berat banget ya tuh Bisa pindah Kak Indra udah jaga rumah ini Dari kapan? Dari pertama dibangun Dari pertama dibangun? Dari pertama dibangun Udah Kalau kayak gitu Terima kasih ya pak ya Terima kasih banyak Buat Penjelasannya juga Terus Saya mau balik dulu Ya terima kasih Assalamualaikum Oke guys Tadi kita udah masuk dalam Untuk ngeliat Yang namanya lukisan Lukisan-lukisan disini Dan yang kemarin Sebelum kabar Mystery Shooting Kan memang ada sedikit Gangguan-gangguan gaib gitu kan Cuma memang Kawa yang dirasakan Itu memang Agak sedikit Tidak enak Karena Peruangan itu Energinya tuh Kayaknya energi Energi yang Berbeda-beda gitu Ada panas Ada dingin Terus ada yang dingin banget Yang berangin Sedangkan Ini rumahnya kan Tertutup Kayaknya memang Agak sedikit Gimana gitu Pantesan Keki perananya sendiri Mau syuting disini lagi Karena Lusannya mungkin Belum kuntah Dengan penunggu disini Saya gak tau Kalau gitu Terima kasih Udah menonton Dayangan ini Jangan lupa Subscribe Like Share And comment Oke Dadah Baik Sabar Tidak Dibay